. Memasuki tahun 2024, Induk Baitut Tamil Muhammadiyah atau BTM melakukan konsolidasi program gerakan mikrofainan Muhammadiyah atau GMM serta menyesuaikan nomenklatur organisasi Pasca Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo, Jawa Tengah. Hal ini disampaikan oleh Ketua Induk BTM, Ahmad Suud dalam rapat kerja Induk BTM di Hotel SM Tower Yogyakarta. Menurut Ahmad Suud, Induk BTM perlu membuat penajaman program GMM, terutama memberikan kesadaran arti pentingnya BTM selama ini yang dirasakan strategis sebagai pusat keuangan Muhammadiyah. Kaitannya dengan masalah finansial, dengan lembaga ekonomi bisnis dan pariwisata misalnya, kita bisa mengembangkan kemitraan dalam pembiayaan proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan bisnis, baik itu yang berkaitan dengan properti, industri, kemudian transportasi, ekspedisi. Itu sebuah lingkungan yang cukup menjanjikan karena selama ini bisnis-bisnis yang ada di lingkungan itu masih banyak dikerjakan oleh pihak-pihak yang lain. Nah kemudian yang terkait dengan lembaga pengembangan UMKM, kita bisa harap tentang unpowering terhadap UMKM. Karena itu dari sisi lingkungan bisnis dan sebagainya, nanti akan kita kolaborasi dalam berbagai bentuk yang ada. Contohnya, kami sekarang ini akan mengembangkan berbagai kegiatan-kegiatan seperti pengembangan peternakan, kemudian bisnis rumah tangga dan sebagainya. Sekaligus juga mengembalikan maruah BTM sebagai pusat keuangan Muhammadiyah. Selain itu, Ahmad Suud berharap kepada para pengelola BTM rajin melakukan sosialisasi dan literasi tentang fungsi dan peran BTM yang berbeda secara historis, ideologis dan organisatoris dengan lembaga keuangan mikrosyariah lain. Tim TV Muhammadiyah Yogyakarta memberitakan.